Denang kata tahar arus mudik turta arus balik lebaran tahun 2018 jasa marga ke Bambu Cina memenang sejumlahin bagian jalan tol Purubalunyi Salah beberapa tugas tambahan dikeperikin pikin ngaladenan warga numarudik di Jabodetabek ngajuk-juk ke Jawa Tengah Dina rongan mah gegekna tol Purubalunyi baris karandapan tanggal 22 Mei nubakal datang kalawan jumlah mobil anu ngalala lewi di 50 ribu Minang kata tahar arus mudik turta arus balik lebaran tahun 2018 pihak jasa marga ke memenang sejumlahin bagian jalan tol Purubalunyi Kiwari sakumna fasilitas infrastruktur di tata hargan pikin mapak arus mudik turta arus balik lebaran prak-perakan masangkan rambu lalu lintas sarta prak-perakan ngomehan jalan pungkas di pajuku pihak jasa marga Kukitunan numarudik bisa lewi tumaninah Dina rongan mah tol Purubalunyi bakal dilewatan kumang puluh-puluh ribu warga anu marudik tija bodetabek anu sejamulang kalemburna dimang pirang wawang kondisa kuliah Jawa Barat turta Jawa Tengah samalah sababar ha petugas tambahan dikeperikin pikin ngaladenan warga anu marudik tija bodetabek ngajuk-juk ke Jawa Tengah Persiapannya banyak hal yang pertama di sisi konstruksi ya konstruksi sudah kita selesaikan dan sudah kita lakukan pada tanggal 26 Mei 2019 ada pelebaran jalan kepegang perkerasan kemudian apa namanya penambaran jalan kemudian pembangunan gerbang baru di KM67 kemudian dari sisi konstruksi kemudian ada pengumannya pasukan duduk di situ petugas BJT sudah siap untuk itu kemudian sarana perasaan yang sudah kita siapkan kemudian dari sisi transaksi juga seperti itu pelebaran-pelebaran gerbang sudah kita lakukan dalam rangka peningkatan kelasitas gerbang kemudian penyiapan alat transaksi tol kemudian edisi untuk top up dan semuanya sudah kita siapkan Dumasar Kanak Rongan pihak Jasa Marga puncar arus mudik lebaran anungalalar kajalur tol Purbalenyi bakal karandapan tanggal Tielupuluhijimei turta tanggal Hiji Juni anu bakal diliwatanku 50.000 kendaraan anumarudik di Jabodetabek murukamang pirang wawangkon di Sakulia Jawa Barat Katut Jawa Tengah Yuwana Kurniawan Bandung TV